Intro Datang bersilaturahim ini Merasa berbesar hati luar biasa Mana haba ibu sata lahu fi rizkihi Siapa yang mau dilapangkan rizkinya Wa yunsa'lahu fi asarihi Mau dipanjangkan umurnya Falyasil rahimahu Hendaklah dia menyambung tali silaturahim Makanya sering-sering kita buat Pertemuan Maulid, Israq Mi'rat Nuzul Quran Tahun baru hijrah Ulang tahun pernikahan Selamatan rumah baru Selamatan mobil baru Asal jangan selamatan istri baru Saya mancing aja disini Jadi artinya Inti dari Casingnya aja itu sebenarnya Casingnya maulid, Israq Mi'rat Sebetulnya itu adalah Memperkuat Karena kalau badan ini Badan ini rapuh Badan ini rapuh Berapa banyak orang yang lari Keliling lapangan Badan sehat Recheck Bodybuilding Mati makan pil anjing gila Tidak sanggup Menghadapi hidup ini Berat Hidup ini berat Bagimu Tapi kenapa dia menjadi ringan Karena kita serahkan pada dia Bukan kuasa kita Bukan kemampuan kita Mereka orang Islam itu tidak stres Diponis dengan hukuman Gantung mati Pagi itu mau digantung Subuh itu Masuklah orang ke kamar dia Mau mengajarkan syahadat La ilaha illallah Nanti kalau kamu digantung Sebelum mati Ucapkan itu ya Senyum dia Senyum dia Apa kata dia Aku dihukum mati ini Karena memperjuangkan La ilaha illallah Ente ngajarin saya Masuk kesini Ngajarin la ilallah Karena cuma mau dapat Sesuap nasi Jangan sempurnakan lagi Sandiwara ini Aku mau digantung ini Karena la ilaha illallah Jabatannya waktu itu Deputi Menteri Pendidikan Diutus oleh Pemerintahan Gamal Abdul Nasir Untuk belajar Pendidikan Mensekulerkan Orang Mesir ke Amerika Tapi ternyata Saat disanalah Dia menemukan Mengapa mereka Gembira begitu Luar biasa Membuat pesta Dansa Ketawa Karena pada hari itu Ditembaknya Hasan Al-Bandah Pokok pergerakan Islam Yang sekarang Dicap sebagai Teroris dunia Maka saat itu Dia berpikir Kenapa saudara Aku terbunuh Ditembak Mereka berbahagia Berarti musuh Disitulah bangkit Girah keislamannya Dan pulang Memperjuangkan Islam Berakhir Dengan keputusan Hukum Mati Ternyata Di penjara Dia tidak stres Tempat yang Paling Gelap Tempat tidak bisa Baca Disitu Pulalah Tempat Pembuangan Sampah Paling busuk Supaya dia stres Supaya bunuh diri Supaya cepat mati Ternyata Di tempat itu Dia menulis Baid-baid Syair Begitu indah Terungkap Dalam Tafsir Berjudul Fizila Lilquran Diterjemahkan Kedalam 50 Bahasa dunia Best seller Dan ketika Tafsir yang dia tulis Itu sampai ke Presiden Iraq Dibaca oleh Presiden Iraq Presiden Iraq Membaca Syair begitu Indah Terbuai Seperti berada Di tengah Angin Spoy-spoy Dia tanya Ini siapa penulis Tafsirnya Dia sekarang Sedang berada Di penjara Dia telpon Gamal Abdul Nasir Gamal Tolong Bebaskan dia Dari penjara Karena ini orang Luar biasa Tafsirnya Saya baca Maka Gamal Abdul Nasir Pun mengutus Seseorang Masuk ke dalam Penjara Untuk Memberikan Tinta Dan pena Kertas Permintaannya Cuma satu Saya Mohon Maaf Kalau mau Minta mohon Maaf Tidak jadi Digantuk Ini kertas Ini pena Tulis Apa kata dia As-sababatul Lati Tashhadu Alla Ilaha Illallah Telunjuk Yang pernah Bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Lima Kari Sehari Semalam Tidak Akan Pernah Mau Meminta Maaf Kepada Pemimpin Yang Zalib Jadi orang Kalau sudah Faham Dunia ini Ringan Bagi Bagi dia Jadi Ustaz Sampai Sampai Level Baru Cerita Aja Andai Sampai Ketingkat Itu Mungkin Pucat Juga Takut Juga Baru Dilaporkan Lima Laporan Aja Pucat Artinya Apa Ada Orang Yang Sudah Sampai Pada Tingkat Zauk Rasa Tapi Ada Orang Baru Sampai Tingkat Menceritakan Rasa Gubernur Jawa Barat Mantan Aher Pak Aher Itu sudah Sampai Pada Tingkat Rasa Tapi Saya Baru Sampai Menceritakan Tingkat Baru Bercerita Rasa Langsung Keluar Lagu Indonesia Raya Kok Tiba-tiba Ustaz Cerita Ingat Kang Aher Saya Datang Ke Kantor Beliau Katanya Jawa Barat Ini Kopinya Terbaik Di Dunia Yang Ngaku Itu Siapa Ustaz Hanan Ataki Karena Bibitnya Dipilih Tanahnya Dipilih Dan Metik Kopinya Dipilih Kopi Yang Sudah Matang Bukan Mesin Yang Ngambil Kopi Mentah Pun Belum Matang Jadi Dipilih 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 Dimasak Makanya Kopi Jawa Barat Terbaik Juara Nomor Sekian Dunia Saya Sulit Ngapalnya Ustaz Hanan Ingat Ustaz Kata Gang Aher Ini Kopi Terbaik Indonesia Bahkan Juara Dunia Cara Minumnya Saya Pun Diajari Masukkan Kemulur Tahan Jangan Telan Dulu Gimana Ustaz Udah Terasa Saya Pun Cowak Pahit Minta Ampun Tapi Gang Aher Sudah Sampai Pada Tingkat Rasa Untuk Merasakan Nikmatnya Kopi Saja Pun Perlu Bertahun Tahun Melatihnya Baru Bisa Merasakan Ini Tropika Ini Robusta Ini Aceh Ini Kopi Gayu Ini Kopi Untuk Merasakan Kopi Bagaimana Mau Merasakan Manisnya La Ilaha Ilham Jadi Jangan Heran Kenapa Ustaz Alfin Ilham Tidak Stres Pernahkah Dia Menceritakan Keluh Kesahnya Kepada Abdul Soma Sekalipun Tidak Sampai Akhirnya Terkejut Kenapa Dia Tidak Bernah Cerita Kenapa Dia Tidak Bernah Berkuluh Kesah Malu Dia Menceritakan Pemberian Allah Mengadunya Kepada Manusia Kita Mengadunya Bukan Kepada Manusia Ke Facebook Allah Allah Yang Yang Ngasih Ngadunya Ke Facebook Apa Ketemak Zugebek Aku Sudah Bolak Balik Ngasih Tahu Jangan Doa Ke Aku Di Doanya Di Facebook Terus Oleh sebab Itu Malu Kita Nanti Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Ada Orang-orang Yang Sampai Pada Cita Rasa Itu Dan Setiap Rasa Kalau Mau Diungkapkan Dengan Kata Kata Seribu Kata Terlalu Miskin Untuk Menceritakan Rasa Bagaimana Kira-kira Agaknya Rasa Buya Hamka Empat Tahun Dalam Penindasan Itu Sampai Akhirnya Lahir Tafsir Al Azhar Tak ada Dendam Dalam Hatinya Kenapa Karena Dendam Itu Seperti Garam Yang Masuk Kedalam Air Larut Air Panas Hilang Bersama Maaf Luar Biasa Buya Hamka Makanya Saya Kadang Sakit Hati Juga Dengan Buya Hamka Dia Gak Pernah Ke Mesir Gak Pernah Belajar Di Azhar Universitas Azhar Manggil Dia Dikasih Doktor Saya Empat Tahun Di Mesir Ngantrinya Aja Naik Bisnya Aja Gantung Bis tinggi Kita Pendek Pulang Cuman LC Lagi Cemas Ini Azhar Kenapa Begini Gak Adil Ternyata Engkau Belum Layak Ini Orang Tingkat Zawb Luar Biasa Gak Perlu Sekolah Dia Diberikan Allah Tapi Kalau Bisa Ceramasa Jangan Dipotong Ini Dipotong Baksudnya Anak Anak Gak Mau Sekolah Lagi Makanya Kalau Dengan Ceramasa Itu Dari Awal Sampai Akhir Ini Banyak Orang Gak Punya Duit Gak Bisa Beli 2GB 4GB Dengar 5 menit Akhirnya Benci Marah Dia Dengar Ceramasa Tentang Hidup Siapa Yang Mengenal Hidup Maka Ringan Hidup Ini Baginya Dunia Ini Hanya Setengah Set Nyamuk Besok Gak Ada Yang Yang PNS Tidur Dibangunkan Sama Istri Mas Mas Gak Ngantor Dunia Hanya Setengah Sayap Nyamuk Anti Karyawan Karyawan Naji Herman Pas Dia Gimana Planning Kita Setahun Kedepan 2021 Bisnis Kita Pak Dunia Ini Terlalu Dikejar Ya Gak Usah Ngotor Dunia Ini Dapat Dapat Gak Dapat Gak Apa Oh Ini Bisa Kacau Mana Islam Saya Cuman Mau Menyampaikan Bahwa Dunia Ini Harus Kita Rebut Ya Kenapa Dunia Harus Kita Rebut Karena Ingin Menyelamatkan Umat Manusia Supaya Mati Dalam La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Ini Sekarang Program Pengalihan Akidah Luar Biasa Nama Proyeknya Proyek Makan Bubur Apalagi Saya Bubur Kalau Di sendok Dari Tengah Gak Bisa Karena Panas Maka Gimana Caranya Dari Pinggir Dulu Yang Dingin Sendok Dari Pinggir Dari Pinggiran Desa Kampung Miskin Masukkan Sumur Bor Masukkan Pinjaman Rentenir Kasih Satu Kali Gak Bisa Bayar Gak Apa Dua Tiga Kali Ketika Sudah Terpojok Langsung La Ilaha Ilallah Melayang Hilang Baru Dia Ketengah Rampas Orang Kalau Sudah Miskin Kada Al-Fakru Ayyakuna Kufran Hampir Saja Kefakiran Merubah Orang Menjadi Kafir Jadi Maksud Saya Bahwa Ada Di antara Kita Yang Fokus Di bidang Bisnis Ini Iya Tapi Targetnya Bukan Mau Memperturuh Nahwa Napsu Mau Menyelamatkan Saudara Supaya Jangan Sampai Mati Dalam Keadaan Kafir Begitu Juga Yang Fokus Di bidang Politik Kalau Fokusnya Di bidang Politik Ingin Betul Berkuasa Menguasai Dunia Cuma Memperturuh Nahwa Napsu Satu Sel Sama Fir'aun Karena Fir'aun Kan itu Puncanya Aku Tuhan Kamu Bukan Itu Dalam Islam Kalau Mau Jadi Bupati Mau Jadi Wali Kota Mau Jadi Gubernur Mau Jadi Enggota Dewan Niatnya Adalah Supaya Nilai Nilai Islam Bisa Terselenggar Bapak Apa target Bapak Dulu Jadi Kepala Daerah Gimana Sekarang Dapat Enggak Yang Diinginkan Dulu Enggak Dapat Pak Ustadz Bisnis Saya Malah Turun Waktu Saya Untuk Keluarga Banyak Tersita Dulu Saya Masih Bisa Liburan Weekend Sekarang Semuanya Hari Kerja Bukan Nengurus Ini Lalu Apa Kepuasan Bapak Jadi Kepala Daerah Satu Apa Itu Bisa Berbuat Banyak Untuk Umat Ada Beberapa Tetes Uang Negara Uang APBD Itu Yang Bisa Untuk Menolong Anak Yatim Pakir Miskin Program Memberangkatkan Umroh Penggali Kubur Orang Mandikan Jenazah Artinya Apa Kalau Sudah Sendok Ada Di Tangan Bisa Makanan Itu Kita Bagi Kepada Siapa Yang Kita Punya Itu Tujuannya Kedua Tiga Yang Biasanya Pendidikan Ekonomi Politik Politik Kalah Ekonomi Ekonomi Kalah Pendidikan Kiamat Sudah Dekat Brother Dekat 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 Terima kasih.